Informasi yang juga masih menjadi sorotan di Kompas Malam, saudara Wakil Bupati Rokan Hilir terkena razia polisi saat bersama ASN perempuan yang bukan istrinya di salah satu hotel di Pekanbaru, Riau. Keduanya kemudian dibawa ke Mapoda, Riau. Mereka diperiksa dan dari hasil pemeriksaan perempuan yang terjaring razia bersama Wakil Bupati Rokan Hilir, merupakan ASN di Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hilir. Usai diperiksa, Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman dan ASN perempuan tersebut dikembalikan. Tidak ditahan di Mapoda, Riau. Benar Pak Dir, laki-lakinya adalah Wakil Bupati Rokan Hilir? Ya, sementara demikian. Berarti kita buka di kamar hotel? Ya, di salah satu hotel di Pekanbaru. Sementara dalam tahap penyelidikan nanti perkembangannya kita tidak berhenti. Tapi hasil keterangan sementara sih mengantarkan obat kepada si perempuan yang sedang sakit di Duga saat itu. Namun demikian nanti saat ini masih dalam proses penyelidikan. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam. Sendara di antaranya Mario Dandi dan Shane Lucas. Tersangka kasus penganiayaan David Ozora resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!